Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Pohon Mileter. Kedatangan Tu-95 berkebiak seolah ingin meyakinkan pada dunia bahwa pesawat besutan OKB Tupolev ini merupakan pembom strategis jarak jauh. Betapa tidak, Tu-95 terbang langsung dari Vladivostok ke Biak selama hampir 12 jam. Selain memang fungsinya sebagai pembom strategis, Tu-95 juga digadang sebagai patroli maritim jarak jauh dan pengintai elektronik. Kolonel PNB Fajar Adrianto mengatakan, kedatangan pesawat Rusia ini telah siizin Mabes TNI dan merupakan penerbangan dengan misi latihan navigasi jarak jauh bagi para krewu pembom Rusia. Kegiatan navigasi ini merupakan hal biasa yang dilakukan oleh para krewu untuk meningkatkan profesionalismenya sebagai awak pesawat. Sama halnya dengan kami juga sering melaksanakan terbang navigasi jarak jauh. Tu-95 berke Indonesia tidak sendiri. Pembom ini juga didukung dengan kehadiran ground krewu yang didatangkan menggunakan dua pesawat angkut Ilyushin 76. Dua unit Ilyushin 76 tersebut mengangkut 81 personel dan berbagai peralatan ground handling untuk digunakan melayani kebutuhan pembom Tu-96. disebut-sebut berangkat dari Ukraini AFB melalui Singapura dan Manila, lalu ke Biak. Hadirnya Tu-95 di Indonesia jelas membuat kejutan. Pesawat inilah yang menjadi lambang kekuatan Uni Soviet. Mesinnya adalah empat unit kontra-rotating turboprop NK-12 yang menggantung di sayang. Bentuk mesinnya kelihatan berbeda dari pesawat propeller pada umumnya, ditambah lagi baling-balingnya yang mencapai enam meter, menjadikan aura Sangertu-95 sulit dicari tandingannya. Dengkrak berkat kemampuan mengisi bahan bakar di udara. Dalam suatu misi penerbangan jarak jauh, Konon Tu-95 berpernah terbang selama lebih dari 28 jam. Dimensinya yang besar dan terkesan masif, serta ditambah tampilan yang memang bak badak nan menyeramkan laksana beruang raksasa, menjadikan Tu-95 memang aluksista yang berkesan bagi bandara yang pernah di daratinya. Para awak Tu-95 dan Ilusin 76 akan berada di Biak hingga Sabtu, 9 Desember 2017. NK-12 Turbo Prop dengan Contra Rotating Propeller. Daya mesin 4X 114.000 SHP Dimensi panjang 49,5 meter, rentang sayap 51,1 meter, tinggi 12,12 meter, MTO 188 ton, kecepatan maksimum 850 hingga 925 km per jam, tergantung tipe. Kecepatan jelajah 440 hingga 550 km per jam, tergantung tipe. Ketinggian terbang 12.000 meter, jangkauan operasi. Terima kasih telah menonton!